Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan terkait tak adanya libur sekolah di akhir tahun 2021. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung mengundur jadwal pembagian rapor semester ganjil hingga tahun depan dan belarang sekolah-sekolah meliburkan siswanya selama 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal tersebut juga mengacu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pelaksana harian Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung mulia di menjelaskan pendidikan akan melakukan monitoring KBM baik online maupun offline. Untuk Kota Bandar Lampung kita sesuai dengan instruksi dari negeri. Jadi untuk bagi rapor memang kita tunggal sampai bulan Januari. Kita lihat situasi nanti. Apakah di tanggal 7 atau di tanggal berapa. Kita lihat situasi aja ya. Dan mengenai kegiatan sekolah itu Pak yang tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari itu kan tidak boleh ada meliburkan kegiatan sekolah untuk pesiswa itu Pak? Kita memang tidak ada libur. Jadi tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajarannya secara daring atau gimana itu Pak nanti? Yang PTM tetap PTM. Kan kita baru kelas 6 dan kelas 9. Yang SMP kalau yang SMP itu kelas 6. Jadi masih tetap buka tapi 50 persen. Sampai saat ini sudah ada berapa sekolah sih Pak yang sudah melakukan pembelajaran tetap buka di Bandar Lampung ini Pak? Untuk di Bandar Lampung sudah semua. Ada 3. Saat ini hampir seluruh sekolah di Kota Bandar Lampung telah melakukan pembelajaran tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Meskipun kapasitas ruangan hanya diperbolehkan terdiri sebanyak 50 persen dan diikuti kelas 6 dan 9. Mas Muroh melaporkan.